Oke, selamat pagi, selamat datang di solusi praksis menggunakan Microsoft Excel. Ini adalah video ketiga trik Excel yang akan saya sampaikan. Kali ini judulnya adalah menghitung persentase kontribusi penjual terhadap barang yang kita jual. Jadi dia telah menjual sekian ratus ribu atau sekian juta atas barang yang total penjualan yang ditargetkan. Ini adalah masalah case yang ketiga yaitu menghitung persentase penjual terhadap menjual barangnya. Jadi contoh kasusnya adalah saya memiliki total pendapatan dari penjualan saya sebesar 30 juta rupiah. Di mana saya memiliki lebih dari satu penjual. Contohnya 4 orang penjual yang masing-masing berkontribusi sebesar. Penjual pertama telah berhasil menjual barang saya sebesar 10.350.000. Penjual kedua, 5.320.000. Penjual ketiga, 5.230.000. Dan penjual terakhir, 9.100.000. Dan ketika ditotal jumlahnya adalah 30 juta rupiah. Nah yang ingin saya tahu, penjual pertama ini telah berhasil menjual berapa persen dari total keseluruhan 30 juta rupiah ini. Jadi saya akan menghitung persentase penjualan tiap-tiap penjual saya yang akan dijadikan sebuah penelayan performa misalkan. Jadi kalau misalkan dia berhasil menjual banyak di atas 20 persen, berarti bonusnya atau komisinya saya tambahkan lagi berapa persen dari total penjualan. Misalkan bonusnya penjual, penjualan dibagi dengan total penjualannya nominalnya secara keseluruhan dikalikan 100 persen. Ini contoh kasus yang ketiga yaitu ada 4 orang penjual dan ini hasil yang sudah dia jual dan ini presentasi yang akan kita cari bersama. Langsung saja ke Excel-nya, saya sudah mempersiapkan sesuai dengan contoh kasus yang ada di presentasi. Jadi sebelum mencari berapa persentase penjualannya, kita tadi sama-sama sudah menghitung kalau total dari penjualannya adalah 30 juta. Jadi formulasinya menggunakan formula sum, 4 sel tadi, totalnya 30 juta. Nah yang akan kita cari adalah persentase penjualan di tiap-tiap penjualannya. Jadi kita masukkan formulanya yaitu barang yang dijual, yang sudah berhasil dijual, dibagi dengan total yang ada di bawah, yaitu di kolom C baris 10. Kita menggunakan teknik yang sama dengan trik yang kedua yaitu teknik absolute cell. Jadi ketika di drag and drop, cell-nya tidak akan berubah. Kolom C baris 10. Di depannya kita tambahkan angka simbol dolar untuk menjadikan nilainya absolute atau tidak akan berubah. Ini langsung ditambahkan, dirubah menjadi persentase. Tinggal di klik. Kemudian drag and drop. Oke. Sudah dapat hasilnya. Ketika di cek. nilai pembaginya akan berujuk kepada satu cell absolute, yaitu C10. Jadi dari sini saya bisa melihat performa penjual-penjual yang sudah menjual barang saya, yaitu mungkin bisa ditambahkan lagi komisianya atau apanya. Untuk memperlancar, lebih giat lagi penjualnya menjual barang-barang yang kita jual. Ini hasilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih atas perhatiannya.